. Ibadah Umroh, merupakan ibadah yang didamba-dambakan oleh umat muslim di dunia, untuk berziarah ke Baitullah dan menjadi tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya masyarakat di Pajampangan, yang meliputi beberapa wilayah, seperti Kecamatan Surade, Cibitung, dan wilayah lainnya. Sebanyak 70 orang warga di Pajampangan berkumpul di Gor Surade, Kampung Cibarehong, Kelurahan Surade, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, untuk mempersiapkan pemberangkatan Umroh Akbar yang diadakan oleh PT Mitra Mina Sejahtera, pada Kamis, 1 Agustus 2024. Sebelum melakukan pemberangkatan ke Tanah Suci, mereka melakukan musyafah bersama para keluarga dan sanak saudara untuk berpamitan. Selain dari itu juga, mereka menerima bimbingan dari para pihak terkait dalam melaksanakan ibadah Umroh yang akan mereka jalani. Doa bersama, menjadi awal pemberangkatan mereka menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kurang lebih jamaah semuanya 70 orang. Itu dari Surade aja apa gimana? Dari Surade, Kecamatan Surade, kurang lebih ada 35. Dari Kecamatan Cibitung, Ciracap, dan ada juga dari wilayah Ujung Jengkol, Urabaya. Umroh ini pemberangkatan Umroh dari Travel Mitra Mina Sejahtera, yang baru pertama kali yang keberangkatannya, lokasinya di sini, di Gorjirangkong. Sebetulnya keberangkatan sudah beberapa kali keberangkatan, namun Umroh Akbar Pajampangan ini baru terlaksana dan terrealisasi hari ini, bulan ini. Oh, jadi untuk tahun ini baru satu kali? Baru satu kali, ya. Tahun berikutnya, insya Allah, kami menuju di Bagwean, bulan Januari, bertepatan dengan Nisbu Sa'ban. Mudah-mudahan semakin banyak jamaahnya dan semakin meriah lebih dari ini. Dari Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Reporter Jubir TV, Chandra Saputra, melaporkan.